Halo Bunda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita disini Hari ini kita akan memasak sayur nangka Nangka di gulai Ini kan Bunda ada lebih kurang Nangkanya ada sekilo Sekilo lebih Nah ini bumbunya Ini kita sisihkan dulu dia Ini bumbu-bumbunya Ada jahe Ada kunyit Ada cabai kering Ada Ada bawang putih Ada kemiri Ini ada cabai rawit Dan cabai merah Ini juga ada Kemiri Ini khusus untuk menggulai Bumbunya ya Bunda Dan ini sedikit Bawang merah Ada lebih seon ini Jadi kurang lah Bunda ya Ini daunnya Pelengkapnya Ada daun salam Lebih kurang 3 lembar Dan ini daun kari Seharusnya dia pakai daun jeruk Bunda Tapi kebetulan gak ada stok di rumah Kita pakai seadanya aja Ayo Bunda Ikutin kita terus ya Mari Bunda Nanti santannya kita nyusul ya Bunda Belum siap kita peras Ini bumbunya yang sudah kita blender tadi Sudah siap kita pakai Ayo Bunda Tadi saya lupa Ini ada Bahan tambahan sedikit ya Bunda Ada rempah-rempah Tadi saya lupa Ayo Bunda Melayu kita masak Ini nangka sudah saya taruh di panci Langsung aja kita taruh bumbu yang tadi Semuanya Langsung taruh bumbu yang tadi Kita secukupnya Secukupnya aja ya Bunda Kita hidupkan kompor Di daunan sekalian semua dicempur ke dalam Kita hidupkan kompor Kita rebus dulu dia sampai empuk Nanti terakhir baru kita Taruh santannya Kita rebus dulu Sampai empuk Kita tambahkan garam Lebih kurang 1 sendok Ini boleh diaduk dulu Nanti kalau kurang Kita tambah lagi ya Ini kayaknya sudah mulai empuk ini Wanginya sudah berasa dia Harum Ini bunda sudah cukup empuk Lalu Sangkannya sudah cukup empuk Kita tambahkan santannya ya bunda Secukupnya aja Kalau bunda mau kuah banyak Boleh dibanyakan santannya Ini ada sedikit bumbu tambahan Ada merica dan penyedap ya Bunda Secukupnya aja Kita aduk-aduk lagi Dan merata Jangan lupa di cek rasa Ini nangkanya tadi sudah direbus Bersamaan dengan bumbu Sudah cukup empuk Kita tunggu aja Sampai matang nanti Sebentar lagi Jangan lupa diaduk ya bunda Karena ini kuahnya bersantan Takutnya nanti santannya pecah Kuahnya tidak bagus Kalau bunda-bunda Suka micin Boleh ditaruh micin Secukupnya saja Optional ya bunda Ini sudah cukup matang bunda Sudah bisa Kita sadikan Jangan lupa nonton kita terus ya Kita matikan kompor Ini sayur nakanya sudah jadi Silahkan dicoba ya di rumah Jangan lupa yang belum subscribe Disubscribe dulu ya bund Nangka sayur Makasih bunda Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan